Hai Bang coba bikin busi Narjaya Wah boleh busi Narjaya ini busi udah legend banget ya bahkan dari saya kecil ini bus udah ada Oke sebelumnya yang belum follow tasikin aja titiket di Facebook dan belum subscribe channel YouTube tasikin aja kalian subscribe dulu ya biar saya makin semangat upload video setiap hari wah ini ada lagi nih yang request buat menggambar bus ya setelah kita udah cukup lama tidak menggambar bus sekitar tiga mingguan kalau enggak salah ya karena kemarin kita fokus menggambar yang komen-komen motor kemarin kita sudah beberapa menggambar motor Moke ya seperti H2R terus Yamaha R1 sama ZX25R nah ini saya lagi baca-baca komentar di YouTube ya dan ternyata disitu banyak banget yang request buat menggambar bus lagi dan disitu saya pilih-pilih saya belum pernah menggambar bus sinarjaya ya dan saya ingat waktu kecil bus ini bener-bener terkenal banget ya bahkan ketika saya masih SD dulu itu teman-teman saya cerita bahwa pada tanya ya kalau mereka udah pernah naik bus sinarjaya dan saya waktu itu belum pernah naik bus sama sekali bahkan lihat bus aja saya itu jarang banget ya karena rumah saya itu ada di apa ya di desa tapi di perbukitan ya jadi sangat-sangat jauh dari jalan raya jalan raya yang biasa dilewati sama bus dan rumah saya itu mepet di perkebunan karet ya jadi kalau mau melihat bus itu harus harus ke jalan raya ya dan itu cukup jauh bahkan kalau naik motor itu ya sekitar 15-10 menitan lah ya itu sih emang dulu waktu kecil emang teman-teman saya itu pada pada suka menggambar bus juga seperti ini selain menggambar motor drag ya karena waktu kecil itu kan lagi suka-sukanya menggambar ya eh malah udah gede seperti ini malah masih menggambar tapi tidak apa-apa karena dulu waktu kecil juga kalau menggambar bus itu belum bisa serapi ini ya dan dulu menggambarnya itu bukan di kertas atau bukan di kertas buku gambar ya atau di kertas HPS seperti ini dulu itu kalau menggambar motor atau menggambar bus atau truk itu biasanya ada di buku tulis ya halaman paling belakang bahkan ketika saya ngerjain tugas itu dulu sering banget malah menggambar dan pernah dimarahin sama guru karena ketahuan ya bukannya ngerjain tugas malah menggambar dan menggambarnya itu ada di belakang buku bukan di buku gambar ini bus sih emang udah legend banget ya dan bus ini juga jenisnya banyak banget setelah saya cari contohnya di internet ternyata ada yang versi jet bus 3 seperti ini terus ada yang versi mirip sama STJ draka itu ya saya kurang tahu itu jenis atau namanya itu bus apa ya kalau nggak salah itu rakitan laksana apa ya laks mana atau laksana ya Nah setelah saya cari-cari dan saya pertimbangkan wah ini saya mau gambar yang versi jet bus 3 dulu nih karena yang request juga enggak spesifikasi enggak spesifikasi enggak spesifikasi enggak spesifik ya enggak spesifik request mau gambar bus sinar jaya yang versi apa jadi saya gambar yang mudah dulu ya yang versi jet bus 3 mungkin nanti kalau video ini rame dan banyak yang komen Bang coba versi double deck nya bang wah itu baru kita buatkan ya kita buat yang versi sinar jaya double deck itu kayaknya jauh lebih sulit ya karena saya juga belum pernah yang menggambar bus yang double deck atau bus bus tingkat berarti ya kalau double deck ya saya kurang paham tentang dunia bus atau nama-nama bus jadi agak bingung juga sih Oke disini kita lanjut lagi untuk gambarnya untuk gambarnya sendiri disini menurut saya dibilang mudah juga enggak ya karena biasanya kalau menggambar bus seperti ini juga harus benar-benar teliti ya dan disini kalau saya kesusahan itu biasanya juga menggunakan pensil dulu kita membuat sketsa atau membuat line art ya disini untuk bagian tulisan-tulisannya juga cukup kecil-kecil contohnya ada di bagian depan busnya ya disini ada tulisan jet bus 3 nah biar tulisannya lurus seperti ini kalian buat pakai penggaris dulu menggunakan pensil kalian buat dua garis ya Nah setelah itu baru dikotak-kotakin contohnya disini ada tulisan jet bus ya Nah disini kan ada enam huruf berarti ya Nah disitu kalian buat kotak-kotaknya menjadi enam setelah itu kalian baru bentuk menggunakan pensil dibentuknya itu bentuk sesuai hurufnya ya huruf C ya dibentuk huruf C huruf E E T T seperti itu nah disini kita langsung warnain aja karena untuk bagian line artnya sudah selesai untuk warnanya sendiri disini bus sinarjaya itu kan warnanya warna putih ya warna putih sama warna hitam untuk warna hitamnya saya sendiri disini untuk bagian jendela terus untuk bagian bodi depan tapi bagian atas nah karena disini saya agak kesulitan ya memwarnai bagian kacanya biar terlihat seperti real nyata seperti kaca itu saya belum bisa ya dan saya nyari contoh-contohnya di YouTube itu kenapa orang-orang pada bisa jendela mewarnai seperti ada efek bayangan di bagian kacanya dan saya sebenarnya udah belajar ya tapi hasilnya agak kurang maksimal yang malah bukan terkesan seperti ada kacanya malah terlihat seperti kaca yang pecah dulu saya pernah terapkan di salah satu gambar bus saya kalau nggak salah itu seperti gambar bus yang kits panda yang versi jet bass lima ya itu video udah cukup lama sekitar tiga bulan yang lalu mungkin kalian mau nonton nanti boleh ya kalian cari di channel YouTube tasikin aja kalian Scroll aja disitu ada nah itu kacanya untuk bagian sampingnya saya kasih bayangan seperti ada bayangan pohon ya dan juga ada bayangan dari langit tapi saya rasa itu diperhatikan malah kelihatan seperti kaca yang bolong bukan seperti kaca yang ada bayangannya saya masih heran sih itu mungkin harus mewarnai nya bukan menggunakan speedol ya kayaknya harus menggunakan pensil yang pensil warna ya yang harganya lumayan itu sih nah itu juga harus diperhatikan kalau mau mewarnai menggunakan pensil warna dan disini saya akan menggunakan kertas versi HVS ya dan kameranya ini masih cukup gurek dulu sebenarnya saya pernah mencoba mewarnai menggunakan pensil warna sambil direkam seperti ini tapi enggak tahu kenapa ya warnanya enggak kelihatan kelihatan di kamera mungkin karena pantulan dari cahaya lighting dari kameranya ya dan juga untuk kertasnya akan biasanya kalau pakai pensil warna itu kertasnya permukaannya enggak halus banget seperti ini ya jadi agak kasar ya biar ujung dari pensil warnanya itu melekat di bagian kertasnya ya kan pensil warna itu enggak ada tintanya seperti speedol ini kalau speedol kan mau permukaan kertasnya halus atau kasar itu tetap warnanya keluar dan warnanya cukup cerah tapi ya ada kelemahan ada kelebihannya sendiri sih kalau pakai speedol menurut saya warnanya jauh lebih keluar dan kertasnya bebas mau kertas apa aja cuma kalau membuat gradasi atau membuat efek bayangan atau sedow ya bahasanya kalau enggak salah itu cukup susah menggunakan speedol karena warnanya yang terlalu pekat sih menurut saya dan juga tinta yang basah seperti ini kan jauh lebih sulit harus hati-hati biar kertasnya juga tidak robek Oke disini untuk gambar bus sinarjayanya yang versi Z bus 3 sudah hampir selesai ya sekarang kita tinggal kasih detail detail disini biar hasilnya juga kelihatan lebih rapih dan juga terlihat lebih lengkap untuk bagian banyak sendiri di sini saya sengaja kasih tulisan ya melingkar biar hasilnya enggak sepi banget Oke disini untuk gambar bus sinarjayanya sudah selesai ya kira-kira untuk hasilnya seperti ini bus sinarjaya Z bus 3 ini sih menurut saya udah cukup lumayan lah ya walaupun mungkin dari segi presisinya agak masih kurang dan juga untuk warnanya juga masih kurang rapih tapi tidak apa-apa ini kalau saya kasih nilai ini ini ya 75 lah ya karena mungkin kalau dilihat-lihat masih kurang banyak Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan mungkin mau ada yang request boleh ya request aja di kolom komentar tapi requestnya jangan yang sulit-sulit biar tidak pusing